Tuhan hadir di tengah-tengah kita You can feel His presence surrounding us in this place Kita percaya bahwa hadirat Tuhan kuat di tempat ini Mari buka hati kita menyambut hadiratnya Dan membawa ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Thank you, Abba, Father The sun comes up, it's a new day, darling It's time to sing your song again Whatever may pass and whatever lies before me Let me be singing when the evening comes Bless the Lord, oh my soul, oh my soul Worship His holy name Sing like never before Oh my soul, I worship Your holy name Your wish in love and you're slow to anger Your name is great and your heart is strong For all your goodness I will be on singing Ten thousand reasons for my heart tonight Bless the Lord, oh my soul, oh my soul Worship His holy name Sing like never before Oh my soul, I worship Your holy name And on that day, when my strength is great The end grows near and my time has come But still my soul will sing Your grace unending Ten thousand reasons for my heart tonight Ten thousand years and forevermore Ten thousand years and forevermore Ten thousand years and forevermore Worship His holy name Sing like never before Oh my soul, I worship Your holy name We come to bless You, Jesus, Lord Lamb of God, our Savior Hallelujah Hallelujah Oh, Yah na la 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 Ay na la 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 Oh, Yah na la 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 Y na la 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 Oh, Yah na la 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 la, Mari kita pagi-tapi Because a you an image Let us stand That's the love of God Oh, I choose Oh, I choose Although, I desire Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Katakan sekarang Sekarang kan kita Keselamatan Keselamatan dan kuasa Kata perintahan Allah kita Kuasa yang diulapinya Karena kami lepaskannya Para bangga buat kita Boleh jarangkan Yolah Boleh kesaksian Kita Iblis dijalankan Kuasa yang dihancukan Boleh jarangkan Yolah Sekarang Sekarang Tiba Oh Keselamatan dan kuasa Sekarang perintahan Allah kita Kuasa yang diulapinya Karena kami lepaskannya Para bangga buat kita Oh Oleh jarangkan Yolah Oleh Kesaksian Yolah Iblis dijalankan Kuasa yang dihancukan Oleh jarangkan Yolah Yolah Oleh jarangkan Dormat Oleh jarangkan Yolah Oleh jarangkan Lombang oleh kesaksian Dibuat Dibis dikabangkan Kuasanya dihancurkan Oleh carah halal Oleh carah halal Oleh carah halal Kuasanya dikabangkan Kuasanya dikabangkan Kuasanya dikabangkan Oleh carah halal Oleh carah halal Kita rebut kemenangan Kita rebut kemenangan Kita rebut kemenangan Terima kasih 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 selamat menikmati 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 Upah dosa adalah maut, mati, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita semua. Supaya di dalam dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti dari ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati. Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada sepuluh tahap peneritaan Tuhan Yesus dari Taman Getsemani sampai Golgotha. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak dalam keadaan ketakutan sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu, seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapak, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Tuhan Yesus berdoa tiga kali seperti ini kepada Bapak. Tetapi Bapak tidak menjawab. Di sini Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus mengalami peneritaan ini. Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan, diludai, mukanya ditinju, dipukul, tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang diajarkannya kepada kita agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita, mengutuk kita, mencaci magi kita. Jika kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu, orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. Dua algojo bergantian menghunjamkan cambo ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambo ini terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambo itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak-teriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberima kota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalaman Tuhan Yesus tidak tidur, Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat, maka Simon dari Kirana disuruh menggantikannya. tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. tahap yang kedelapan, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu, Tuhan Yesus menerita secara lahir maupun batin. Secara lahir, dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya dan juga merasa sesak karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin, Tuhan Yesus menerita karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu-lalang menghujat dia. Ahli-ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat dia. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapak. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap. Tuhan Yesus gelisah dan dia berteriak. Eli, Eli, lama sabachthani. Alaku, alaku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapak. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapak. Jadi untuk menebus orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapak. Dipisahkan dari Bapak. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapak. bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu, saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap seorang juga melakukan hal yang sama seperti itu. Kalau ada di antara kita yang sudah tidak merasakan hadirat Tuhan dan kita menganggap itu hal yang biasa, kita harus bertobat. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Bapak Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya, di dalam hadirat Tuhan ada sukacita dan kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapak, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermantikan darah? Alkitab katakan, Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dosa saudara, dosa saudara. Dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu. Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. dan oleh pilur-pilurnya kita disembuhkan. Darahmu Yesus sucikan daku Darahmu Yesus bebaskanku Darahmu Yesus ubahkan daku ku dijadikan baru Darahmu Darahmu Yesus sucikan daku Darahmu Yesus bebaskanku Darahmu Yesus ubahkan daku Ku dijadikan baru Ku dijadikan baru Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya disini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia tetapi puji Tuhan Tuhan Yesus hidup Tuhan Yesus bangkit pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit sia-sialah kepercayaan kita dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita dibikin juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa tetapi puji Tuhan Tuhan Yesus bangkit kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Halilunya. Hal yang ketiga kalau sampai Tuhan Yesus bangkit kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia tetapi puji Tuhan Tuhan Yesus bangkit kita bukan orang-orang yang paling malang tetapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. sebab dia hidup ada hari esok sebab dia hidup hidup jadi berarti sebab dia hidup hidup jadi berarti sebab dia hidup hidup jadi berarti sebab Yesus hidup karena Tuhan Yesus hidup maka ada hari esok karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya dia hidup dia berkata kepada kita semua jangan kamu khawatir jangan kamu khawatir apa yang akan kamu makan apa yang akan kamu minum apa yang akan kamu pakai semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah tetapi Bapamu yang di sorga tahu kamu memerlukan semuanya itu karena itu carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya semuanya apa yang saudara butuhkan apa yang saudara butuhkan akan ditambahkan kepadamu yang bercakap dengan amin karena Tuhan Yesus hidup maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini orang buta melihat orang lumpuh berjalan orang tuli mendengar orang mati dibangkitkan orang kusta menjadi tahir dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik karena Tuhan Yesus hidup kita sedang melihat pentakosta ketiga sedang digenapi dimana melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini penuhi jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali terjadi hari-hari ini terjadi kebangkitan generasi Iremia yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan roh kudus cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus tidak kompromi terhadap dosa dan akan memenangkan banyak jiwa karena Tuhan Yesus hidup maka kita akan menyelesaikan amanat agung hari-hari ini Tuhan berbicara kepada banyak hamba-hamba Tuhan tentang tahun 2033 tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun kematian kebangkitan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun pencurahan roh kudus yang berarti peringatan hari ulang tahun gereja yang ke-2000 peringatan 2000 tahun penyelesaian amanat agung pada pentakos tahun 2033 setiap orang akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat roh kudus Rick Warren seorang hamba Tuhan dari gereja baptis mengatakan bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung pada tahun 2033 sesuai dengan Matius 24 dan 14 maka setelah amanat agung selesai maka Tuhan Yesus akan datang kembali saya tidak berkata bahwa tahun 2033 2033 Tuhan Yesus pasti datang yang saya katakan bahwa pada tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang kembali karena itu dalam waktu yang relatif singkat ini yaitu sembilan tahun mari kita lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan karena Tuhan Yesus hidup maka memasuki tahun 2024 Tuhan memberikan tema bahwa tahun 2024 adalah tahun untuk bangkit jadi teranglah Yesus 60 2 dan 3 berkata sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu hari-hari ini Pentecostal ketiga sedang turun dan Tuhan Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan 16 bahwa kita adalah terang dunia hendaknya terang kita bercahaya di depan semua orang supaya mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memudahkan Bapak kita yang di sorga bangkitlah terangmu sudah datang bangkitlah terangmu sudah datang kemuliaan Tuhan telah terbit kemuliaan Tuhan telah datang kemuliaan Tuhan telah terbit atasmu atasmu atasku 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 sekali lagi atasku bangkit dan jadi teranglah artinya kita harus berbuah Tuhan Tuhan Jis berkata dalam Yohanes 15 ayat 1 dan 2 akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah tukang kebunnya setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah kita ini adalah carang carang yang tidak berbuah dipotong jatuh ke tanah menjadi kering kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar jadi kalau kita tidak berbuah akan apa akibatnya kita akan dimasukkan dalam api neraka jangan sampai tidak berbuah waktu Tuhan Jis memberikan perumpamaan tentang penabur benih dikatakan ada benih yang jatuh di semak duri semak duri ini akan semakin besar dan menghimpit tanaman itu sehingga tidak berbuah ini menggambarkan orang yang mendengarkan firman lalu kekhawatiran dunia tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah Tuhan Jis dengan tegas memberitahu kita bahwa faktor utama yang menyebabkan orang percaya tidak berbuah adalah kekhawatiran dunia tipu daya kekayaan dan kenikmatan hidup ini adalah tipu daya si iblis hal yang seperti ini banyak dialami oleh orang Kristen karena itu Tuhan Jis berkata bangkitlah jadi teranglah artinya kita harus berbuah Tuhan Jis berkata kalau kita tinggal di dalam dia dan firmanya tinggal di dalam kita maka kita akan berbuah bagi orang yang seperti itu Tuhan Jis berkata mintalah apa saja yang kamu gendaki maka akan diberikan kepadamu dalam hal inilah Bapakku dimuliakan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan bahwa kamu adalah murid-muridku Galatia 5 ayat 22 23 berkata namun buah roh ialah kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah lembutan penguasaan diri tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu kembali kepada pesan Tuhan Tuhan Yesus tentang carang yang berbuah bahwa akan terus dibersihkan supaya ia lebih banyak berbuah ini berarti kita yang berbuah akan terus dibersihkan mengalami proses pemurnian terus-menerus sehingga akan makin bertambah kudus dan menjadi serupa dengan gambar Yesus sehingga pada saat dia datang menyebut kita di awan-awan kita akan mendengar nama kita dipanggil dan selanjutnya kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya ada berapa banyak di antara saudara yang percaya pada saat dia datang nanti nama kita dipanggil dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya ada berapa banyak yang percaya angkat tangan saudara katakan bersama saya layak layak dipuji disembah kau lah yang bertata dulu sekarang dan selamanya raja atas segala raja namamu besar terbuli layak layak dipuji disembah kau lah yang bertata dulu sekarang dan selamanya raja atas segala raja namamu besar termulia namamu besar termulia namamu besar termulia mari berbahasa 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 Anak-anakmu semuanya Tuhan. Kau menyertai anak-anakmu semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasih Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasih satu dengan yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, siapakah kami sebelum kami mengenal engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi engkau yang tidak berdosa telah jadikan dosa oleh anak kami. Engkau harus turun dari surga mulia. Mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya engkau, ya Abah. Engkau jadikan kami sebagai anak-anakmu. Engkau berkati, engkau tuntun, engkau bela, engkau lindungi. Engkau juga tegur kalau kami salah. Malah engkau hajar kami. Itu engkau, ya Abah. Itu engkau, ya Abah. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjaman kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing lihat keadaan dirimu. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan saat ini, langsung minta ampun. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni. Ya Tuhan. Ya Tuhanku. Ya Allahku. Apa layakkan kami untuk masuk dalam perjaman kudus? Kami akan masuk dalam perjaman kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan yang dia berkata. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan bukanlah roti yang kita pecah-pecahkan ini. Adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Soalnya dikasih Tuhan. Bukankah cawan pengucah syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita dihadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Bapak, saat ini kau sedang menyembuhkan yang sakit. Kau sedang membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau mengumatkan yang lemah. Kau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan. Terima, 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 terima. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih. Pengharapan-Mu turun ke atas kami semua. Urapi kami ya Pak. Urapi kami ya Pak. Urapi kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Uji syukur. Hanya bagi Tuhan ku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Uji syukur. Hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur. Hanya bagi Tuhan ku. Puji syukur. Hanya bagi Tuhan ku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasihkan berlimpah-limpah daripada Allah Bapak dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan roh kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan yang datang menjemput kita di awan-awan. Dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan. Amin.